Berkunjung ke Bogor gak lengkap kalau belum mencicipi kuliner khasnya. Ini dia, bebek bekakak FEMS. Umumnya bekakak terbuat dari ayam, tapi di desa Sanja, Kabupaten Bogor, bekakak justru terbuat dari bebek tuh. Untuk membuat bebek bekakak, bahan yang dipakai cukup sederhana. Rempah yang wajib ada, jahe dan kunyit FEMS. Kedua rempah ini bermanfaat untuk menghilangkan bau amis bebek, penambah cita rasa dan pewarna alami. FEMS, bebek yang digunakan adalah jenis bebek afkir, alias bebek yang sudah tidak bertelur. Tekstur dagingnya tebal dan rasanya lebih gurih. Sekarang haluskan dulu bumbu FEMS. Agar aromanya menyeruak, bumbu ditumis sampai wangi. Tambahkan air secukupnya ya, lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Baru deh masukkan bebek. FEMS, di desa Sanja masih banyak area sawah, makanya bebek banyak dipelihara di sini. Kalau ada tamu yang datang, biasanya tuan rumah memotong bebek untuk disajikan sebagai menu hidangan. Setelah dua jam diungkep, angkat dan bakar bebek di atas barah api. Agar tidak mudah gosong, jangan lupa dioles metega pada seluruh permukaan daging bebek. Bolak-balik bebek hingga matang sempurna, FEMS. Nggak perlu lama membakar bebek ya. Fungsi pembakaran ini hanya untuk mengeringkan bagian luar bebeknya saja. Sekarang bebek bekakak siap disajikan. FEMS, bebek bekakak adalah kuliner tradisional Jawa Barat. Dulu makanan ini hanya dijadikan sebagai menu sarapan. Seiring berjalannya waktu, makanan ini berubah menjadi makanan adat. Biasa dihidangkan saat acara penikahan ada Sunda. Nama bekakak berasal dari salah satu pacara adat di Yogyakarta. Bekakak artinya korban penyembelihan hewan atau manusia karena bentuknya mirip orang bersila. Nggak cuma rasanya yang enak. Bagi masyarakat Sunda, bebek bekakak berfungsi sebagai obat karena dimasak menggunakan bumbu rempah, terutama bawang putih dan bawang merah. Bawang putih mengandung minyak atsiri, alicin dan alin yang dapat membantu proses penyembuhan serta mencegah penyakit gantung koroner. Sedangkan bawang merah mengandung pelafong lingkosida yang bersifat toksin dan mampu membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh.